bahan yang aku gunakan untuk membuat ayam yakiniko yaitu 500 gram daging ayam tanpa tulang yang aku potong dadu bumbunya ada bawang bombay yang aku potong tipis lalu jahe yang aku cincang bawang putih cincang dan juga daun bawang yang dipotong-potong tipis bahan yang lain saori atau sos tiram ya gunakan sos tiram aku pakai merk saori kecap manis minyak wijen aku menggunakan lada hitam juga garam secukupnya jika tidak ada lada hitam pakai lada putih juga tidak apa-apa kita siapkan wajan yang kita kasih 2 sendok makan minyak goreng kita gongso bawang putih jahe bawang bombay lalu kita masak hingga layu habis itu masukkan ayamnya masak kembali hingga ayam berubah warna menjadi pucat selagi nunggu ayam sedikit matang kita siapkan 200 ml air lalu kita tambahkan 1 sendok saori setengah sendok teh minyak wijen 1 sendok makan kecap lalu lada bubuk dan garam boleh pakai lada putih sedikit kita aduk jika ayam sudah berubah warna menjadi pucat lalu masukkan tadi larutan dari bumbu-bumbu yang dilarutkan dengan air tadi kita masukkan ke ayam masak hingga air menyusut setelah air menyusut tambahkan bawang irisan daun bawang maksud saya masak sebentar angkat dan sajikan demikian resep ayam yakiniku resep praktis untuk sarapan pagi juga bisa selamat mencoba di rumah untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih bye bye